Intro Seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari dimana keberadaan putrinya Dia udah 3 minggu terakhir ini kebingungan Dia berusaha nyari kemana-mana Berusaha nyari ke teman-teman putrinya Berusaha mencari ke semua kawan-kawannya tapi gak ketemu Kemarin pasti ibu pulang kerja Itu anak gak ada di rumah Awalnya ibu pikir mungkin dia main ya ke rumah siapa, temennya apa-siapa Meskipun dia memang jarang bergaul orangnya di rumah terus Anaknya baik, ibu abatir ada apa-apa mas Ada apa ini, kenapa ini? Kemarin ibu baca berita Ada anak wanita umur 18 tahun Dia berkosa, diculek, terus dibunuh Kemana Risa ini? Saya Mandala Badisoji Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda Tunjuk-tunjuk akan kami telusuri Penolakan demi penolakan akan terjadi dalam pencarian Pencarian itu tidaklah mudah Tapi butuh tenaga, waktu dan juga pikiran Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda Dan untuk menyayangi kamu Dengan sepenuh hati Apakah harus menahan sesakit ini Aku ingin hati terlatih Untuk tak sakit merasakan patah hati Biar aku yang mengerti Hati terlatih Akhirnya kita janjian sama ibu Wulan di rumahnya Ya, ini sekarang kita ada di depan rumah klien kita Ibu Wulan Ibu Wulan ya Dia ini pengen mencari anaknya Ini seorang perempuan yang menghilang Sudah 3 minggu itu sesuatu yang sangat lama sekali Kita kalau orang hilang 2x24 jam harus lapor Ini sudah 3 minggu Pasti dia khawatir banget Ya, kita langsung ke rumahnya Supaya tahu bagaimana kronologisnya Begitu sampai rumahnya ibu Wulan Ibu Wulan ini cerita tentang keluarganya Assalamualaikum Assalamualaikum Eh, mas? Assalamualaikum ibu Wulan Apa kabar ibu? Ya Iya Masa mas? Oh, di dalam? Ini kita rame-rame gak apa-apa? Ini kita rame-rame gak apa-apa? Gini mas Kemarin pas ibu pulang kerja Itu anak gak ada di rumah Biasanya dia di rumah terus Aulnya ibu pikir Mungkin dia main ya ke rumah siapa Temennya apa-siapa Meskipun dia memang jarang bergaul orangnya di rumah terus Anaknya baik banget Tapi begitu ibu telpon Ternyata hambanya ada di meja mas gak dibawa Ibu mulai curiga Sampai malamnya dia belum pulang juga Ibu Ibu khawatir ada apa-apa mas Banyaknya ibu minta bantuan Mas sama mba ini Tolong banget Bantu ibu buat temuin anak ibu Biasanya dia gak seperti ini ibu? Gak pernah Belum pernah? Belum pernah Baru kali ini Baru kali ini Dia khawatir kalau nanti anaknya kenapa-kenapa Dia takut disitu dia nangis Gak pernah macam-macam Main juga Enggak Punya pacar juga Belum Nah ini kalau dia polos Gak macam-macam Terus dia pergi ninggalin rumah Ini pasti ada sesuatu yang membuat dia Nekat 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 ibu Iya Kalau gak mungkin ada temennya Yang nemenin dia Atau mungkin ada seseorang yang membuat dia percaya Sehingga dia nekat Harusnya dia gak berani buat ngakuin itu ibu Iya Kalau memang dia anak rumah man Ibu nyari-nyari anak itu gak ada Handphonenya juga ada di rumah mas Ya ini aneh ya Apalagi handphonenya ada di rumah Handphonenya cuma satu ibu Cuma satu Biasanya dia kemana-mana bawa handphone itu Bahkan ke kamar mandi Pohon dia bawa handphone Ibu udah nanya sama warga sekitar sini gak Sudah Tetangga-tetangga ibu tanyain Ke RT sudah Terus gimana perkembangannya ibu RT sih membantu Cuma katanya Coba cari di teman-temannya dulu Ibu Aku udah dicari di tempat sudara Tapi aku udah berusaha telepon Gak ada yang tau Anak ibu ada di mana O Tengok 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 Astaga aja cowok diantuk. Ibu tuh punya penyakit asma deh. Gue sama Feli panik disitu, kita juga gak tau kalau ternyata ibu ini punya penyakit asma. Tapi udah setahun ini gak pernah gangguh. Masih mau mikirin anak ibu. Jadi sering gangguh. Iya ibu karena kepikiran jadi seperti ini. Salongin ibu, Mas. Salongin ibu. Kita akan berusaha. Makanya kita mau tanya sama ibu ini, ada gak temennya, temen deketnya dia siapa ibu? Iya kan? Mungkin temennya waktu SMA dulu. Iya kan? Ada temennya SMA-nya mungkin. Atau mungkin saudara deketnya dari keluarga ibu siapa yang deket sama dia? Kalau keluarga gak ada, Mas. Tapi temennya anak ibu tuh silah ada. Ibu udah pernah datang kesana? Udah, Mas. Saya udah pernah datang kesana. Tapi gak ada orang waktu itu. Rumahnya sepi. Saya datang kesana dua kali, tiga kali gak ada jawaban sama sekali. Makanya saya mau mengajak ke Mas. Bener gak itu rumahnya? Kita datang kesana, Mas. Sebentar ya, Mbak. Mas. Ibu ambil handphone anak ibu dulu ya. Sebentar ya, Mas. Ini, ini Mbak. Tempon anak saya ini, Mas. Mungkin Mas sama Mbak bisa bantu ibu ngelacak dari hape ini. Ada apa ibu? Soalnya terakhir ada yang chatting itu gak ada namanya. Gak ada namanya. Dia bilang mau ketemuan di tempat biasa. Ibu gak tahu, Mas. Berarti dia udah pernah ketemuan sebelumnya loh. Iya, saya tempat biasa kan. Dia bilangnya. Ibu gak tahu, Mas. Berarti anak ibu ini gak dijemput. Ini di WA-nya ada gak sih? Di WA-nya ada gak sih? Coba-coba kau lihat kontak infonya, ada namanya gak? Biasanya kalau belum disimpen, ada kontak infonya, ada namanya. Ada gak? Nah, ini profilnya, Bu. Cuma namanya itu? Destro. 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 Yo ibu kasan, SBS. Ibu kenapa? , Ibu kenapa Ibu? Ntar Twin, Bak. Ibu kenapa? basically nah, ibu kenapa? Gua kenapa? Coba ibu, kenapa Ibu? Kenapa? chemicals. Apa ibu? Apa ibu? Dimana? Gimana ibu? Ah itu-itu lebih baik tentang itunya. Bukan sampai. Gini, itunya. Ini début. Apalagi ibu. Ayo ikuti ya. Aduh, aduh. Apa ibu? Hai betuan tuan ibu? Ibu, peran-peran Ibu, isop Ibu Ya gitu ya? Tenang Ibu, tenang Ibu Aduh, at least takut ini Ibu, nggak apa-apa Ibu, ke dokter aja Bagaimana sakit aja Ibu Enggak langsung aja Ibu Saya ngapain-ngapain, kita nggak ada bantuan Ibu juga sendirian di sini Pencarian ini kan susah Butuh waktu, butuh tenaga Kalau dia saget seperti ini Takutnya dia kecapean Kampu penyakitnya Kalau kampu penyakitnya Ini bisa menjadi beban buat kita semuanya Ayo Mas, kita langsung ke rumah Sila Dia tahu tentang Risa Setidak wajib Ibu Kondisi seperti ini Ibu Kita bukannya nggak ngolongin Ibu Cuma kita khawatir ini sama kondisi Ibu Enggak Mbak Ibu udah kuat Mbak Ibu yakin bisa Ayo Mbak Ibu yakin ini Yakin Perlekapan Ibu dibawa Perlekapan Ibu dibawa Ibu tenang Obat Ini HP Tas Ibu mau saya bawa ini mana Udah ini aja Ayo Mbak Ibu udah pernah datang kesana Udah Mas saya udah pernah datang kesana Tapi nggak ada orang waktu itu Rumahnya sepi Saya datang kesana dua kali tiga kali Nggak ada jawaban sama sekali Makanya saya mau mengajak kemas Bener nggak itu rumahnya Kita datang kesana Pas kita menuju ke rumahnya Sila Sampai di depan rumahnya Sila Assalamualaikum 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 Permisi Assalamuala Ya ibu malah Masih ibu Tujuan aja ibu Ini dari mana? Iya Dengan TV ibu Ini dengan ibu Iya saya Kok namanya Sila ibu? Iya Kita dari ATV ibu Iya ada masalah apa ya? Begitu tahu ini ibunya Risa Malah marah-marah ibunya Sila ini Oh ibu Ibunya si Risa Iya saya ibu Ibu bagaimana sih ibu? Ibu anaknya gimana? Sering pulang pagi begitu Ibu kok nggak tahu sih Jadi ibu gimana sih ibu? Maksudnya pulang pagi ke rumah ibu? Pergi malam pulang pagi ke sini ibu Gitu bisa pengaruh buru buat anak saya ibu Nanti dia cepat tinggal di sini ibu Iya Enggak gitu mbak Masih kecil kapan yang lah kaya Ternyataannya seperti itu bu Enggak Dia begitu tuh pengaruh anak ibu pasti Anak saya yang kekali ada rumah Jadi kebawa-bawa anak itu yang sudah datang ke sini Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin mbak Gimana sih ketika anak sampai nggak tahu seorang ibu yang begitu Gak mungkin anak saya begitu bu Gak mungkin anak saya begitu bu Ngomong mobil Ibu jangan lupa macam-macam dulu Coba diselisir silahnya dipanggil ibu Kita mau ngomong ibu Coba silahnya dipanggil ibu Mbak, silah, 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 silah. Silah tolongin saja silah! Silah, silah sementara. Tante, sementara, sementara. Dia dorong, dia balas kekesalannya sama Ibu Wulan. Ribut semuanya di situ. Sampai akhirnya kita diusir gak dapat apa-apa. Bentar, Uncle. Sementara sedang ke Tante sementara. Silah! Terlalu banyak orang! Anak ibu digantain! Baik, baik-baik, Mbak. Abang, aku ga usah bikin ke situ. Sakit, Mbak sakit. Kita tenangin, kita kasih masukan, kita ajak ke mobil di situ, dan ga lama kemudian... Sabar-sabar ya. Coba tenang dulu, tenang. Ga kuat. Ibu, kalau kamu bisa dimana, Ibu minta kasih tau saja sama pacarnya, yang namanya Dino. Apa? Dimana Dino? Dimana Dino? Dimana Dino? Tinggal di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Jangan susah! Kita butuh info kamu! Ya udah. Masih dimana Dino tuh siapa? Dino! Dino! Jobs. kita dapat petunjuk rumahnya Dino Pacarnya Risa Kita menuju ke sana Udah ibu gak bisa dipaksain Tapi tenangin ibu ya bang Udah gak bisa dipaksain Pasti ada jalan ibu harus yakin Pasti ada jalan Ibu percaya aja ibu Ya Allah Aku siap ibu Aku tak terima Anak ibu dikatain Udah biar Udah ibu isadul Ya biar isadul ibunya Nanti kita ke daerah kembangan Kalau ibunya udah nyaman Udah sehatan kita di daerah kembangan Ya ke tempat rumahnya Doni Dino 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 Assalamualaikum Dengan Dino buka? Ini lumayan Dino ya? Iya Ada bang Halo Mas Dino Mandela Sini bro mau ngobrol sebentar Risa Kamu Dino ya? Iya tangan Kamu kemanain anak saya? Ah cepetan ngomong Siapa? Sayang momanya Risa Cepetan di kemanain? Saya gak tau Enggak mungkin Enggak tau Kalau Tante gak percaya Tante Lihat aja sendiri Risa 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 keluar Enggak gini bro Jujur deh Lu kan pacarnya Risa Mantap Iya Iya tapi kan pernah pacaran Ini udah 3 minggu dia gak pulang ke rumah Tau gak Aku gak tau mas Masa gak tau sama sekali Enggak tau sama sekali Lu terakhir pacaran kapan? Terakhir pacaran 2 minggu kemarin Tau 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 Tau